S.R. Warga Kecematan Kolaka, Kabupaten Kolaka, mantan pegawai Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Kolaka bersama YK, seorang IRT warga Kecematan Baula, Kabupaten Kolaka, diamankan aparat kepolisian dari Polres Kolaka karena telah membuat dan menggadaikan sertifikat yang diduga palsu. Ironisnya, aksi keduanya berhasil menipu 10 orang korbannya, sehingga mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Saat diamankan, polisi menyita 4 lembar sertifikat tanah palsu, surat perjanjian gadai, dan 2 lembar kwitansi pembayaran dana. Kasus itu bermula saat S.R. yang merupakan mantan pegawai magang di BPN Kolaka, memanfaatkan belangko sertifikat kosong yang didapatkan dari BPN Kolaka. Belangko kosong itu kemudian disulap menjadi sertifikat tanah persawahan yang seolah-olah asli. Kapolres Kolaka AKBP Zaiful Mustafa mengatakan, setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi, sertifikat itu palsu dan objek yang tertera di dalam sertifikat juga tidak ditemukan. Pelaku YK menggadaikan sertifikat dengan harga yang bervariasi, mulai dari harga 5 juta rupiah hingga harga 62 juta rupiah. Polres Kolaka juga telah mengamankan 5 orang tersangka lainnya, yang kini tengah menjalani proses hukuman karena diduga ikut membantu kedua pelaku. Adanya TSK atau tersangka atas nama inisial YK merupakan warga baulah Kabupaten Kolaka yang menggadakan sertifikat bukaan palsu kepada korban dengan jaminan sertifikat tersebut dengan nilai 60 juta. Kini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polres Kolaka dan dijerat pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2 dan pasal 378 Junto pasal 65 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.